Prof. Karim, yang dinanti juga bagaimana dinamika yang terjadi di koalisi perubahan? Sampai saat ini kan masih menunggu siapa sosok mendampingnya, ahaya atau bukan. Ini yang juga masih jadi pertanyaan. Kalau menurut Anda bagaimana, Prof, dinamika yang terjadi di sana? Solid atau tidak? Jadi sebenarnya kalau soal cawapres, semua koalisi juga nasibnya sama. Masih kayak lagu lama ya, menanti kejujuran berharap kepastian. Kan begitu ya? Karena saya belum pasti. Dan saya yakin penentuan bakal calon wakil presiden itu menjadi batu uji. Terutama bagi koalisi-koalisi yang dibangun di atas kesepakatan bahwa jika saya bergabung, apakah koalisi lain peserta lain akan lari atau tidak? Dan kalau saya tidak mendapatkan apa-apa, haruskah saya bertahan di sini? Nah itu akan batu ujian. Jadi menurut saya, antara koalisi yang dihelat oleh Gerindra dan koalisi yang dihelat oleh Nasdem, ya sama saja pada titik ini. Yang membedakan sesungguhnya menurut saya adalah nasib Partai Demokrat itu terkait dengan uji keabsahan kepengurusan. Itu sebenarnya sebab kalau itu hancur itu. Yang kedua, sebenarnya yang akan menjadi intervening variable selain soal Nasib Demokrat, juga soal uji materi batas usia wakil presiden. Nah itu dia, soal batas usia juga bagaimana nanti ke depan? Soal putusannya nanti seperti apa, Prof? Kalau hak uji materi disabut ya normatif, berarti pengurangan usia yang berlaku gitu kan? Jadi itu sebenarnya intervening variable-nya, bukan yang lain-lain. Itu kalau misalkan nanti MK sudah memutus, apakah bakal memunculkan nama-nama baru di peta Bursa Cawapres nanti, Prof? Saya tidak bisa menduga, tetapi tidak ada alasan untuk tidak. Coba misalnya kita bisa bercermin ya, ketika masa penyalonan wali kota, bupati, gubernur, wakil gubernur. Partai sudah punya mekanisme. Dan ketika ada partai sudah menutup mekanisme di daerah, komunikasi kan bisa dilangsungkan dengan pusat. Kalau mekanisme partai bisa berubah, ini juga bisa berubah. Jadi menurut saya walaupun sudah disebut ada lima, ada tiga, tapi itu kan bukan kepastian. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan dalam berita sebelumnya. Kita akan berpegang pada hukum yang berlaku, gitu kan? Hukum yang berlaku itu hukum positif. Sekarang hukum positifnya masih 40 tahun. Lalu ketika besok MK mengubah menjadi 35 tahun, hukum positifnya kan bukan 40 jadi 35. Jadi ada alasan legal untuk mengubah, meskipun itu urusan pembuat undang-undang. Tetapi begini, saya tidak terpukuh dengan nomor numerik-nomerik. 40, 35, 38 pertama alasannya apa perubahan itu. Kalau sekedar untuk menampung Den Ayu, Cah Ayu, Den Bagus, oh itu enggak fair. Kenapa? Karena salah satu berkah demokrasi itu adalah jaminan kesamaan kesempatan kepada siapapun. Kepada sipulan-sipulana. Bukan hanya mereka yang berdarah biru, yang berdarah merah putih juga samanya. Dan yang kedua, presiden, wakil presiden itu bukan jabatan sembarangan. Dia jabatan tertinggi di republik ini. Pemegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, laut, udara. Kekuasaan pemerintahan tertinggi. Kalau misalnya bupati wali kota diturunkan, enggak jadi soal gitu ya. Kenapa? Karena itu kan jabatan pertama. Dan tidak mungkin orang ujuk-ujuk gitu ya. Belum punya pengalaman apa-apa. Jadi presiden atau wakil presiden, atau baru-baru kota, atau bupati, ngakselo ke sana. Emangnya ini prahmen? Bukan. Meskipun prahmen bisa digunakan sebagai ala kampanye, berkampanye ala sinetron, bisa. Tetapi ketika menjabat, dia bukan sinetron, pemain sinetron. Ini real memimpin itu. Oleh karena itu ada teori, dan ini menjadi legasi di mana-mana. Ketika memilih calon wakil presiden, bukan hanya menyumbang tiket, berupa menyumbangkan karakter yang masih kosong di dalam tubuh calon presiden, tetapi dia diyakini orang yang bisa melanjutkan ketika dalam keadaan terpaksa presiden berhalang. Baik. Jadi, negara Amerika yang, maaf ya, kadang-kadang agak semeronoknya. Itu yang pentingnya. Untuk menetapkan sawah pres tetap hati-hati. Meskipun mereka menetapkan usianya 35, tapi kita tidak pernah melihat anak yang masih hijau mencalonkan sebagai sawah pres di sana. Kami tangkap. Terima kasih, Prof. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik, untuk pandangannya dalam program Kepas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Prof. Demokrasi beradab dan berakal sehat. Baik. Terima kasih.